Shadokallahul adzim Baik, tafsir surah Al-Muyasar Ayat yang ke-6 dari surah Al-Ma'idah Bismillahirrahmanirrahim Ya yannadina amanu wahi Orang-orang yang beriman Iza arattum al-kiyama Ila sholat Jika kalian mengendaki untuk Berdiri dalam rangka sholat Akan menurutkan sholat Dan kalian dalam keadaan Tindak suci Atau batal Maka bahasullah oleh kalian Wajah-wajah kalian Dan juga kedua tangan kalian Bersama atau sampai Dengan siku Maksudnya sikunya termasuk Ma'al marofi Ila itu bisa bermakna Di dalamnya tercakup Ada sebelumnya Di sini maksudnya Ila di sini maksudnya ada Termasuk di dalamnya Marofi yaitu siku Wamsahu ru'usakum Kemudian maka Usaplah oleh kalian semuanya Kepala-kepala kalian Wawasinu Arjulakum Dan juga Basullah Kaki-kaki kalian Ma'al ka'bain Termasuk Atau sampai kepada Kedua mata kaki Maksudnya mata kakinya termasuk Yang dibasuh Wa'in asobakum Al-Hadas Al-Hadasul Akbaru Dan jika kalian Dalam kondisi Hadas besar Maka Wata toharu Bil-iqtisani Milhu Qobla sholat Maka Sucikanlah Dengan cara apa Dengan cara Mandi Sebelum Sholat Wa'in kuntum Marduh Au'ala Safarin Fi'hali Siha Dan jika Kalian adalah Kondisi sakit Atau Dalam perjalanan Fi'hali Siha Sedangkan itu Kondisinya Sihat Tidak sakit Maksudnya Au'kodo'ah Hadukum Hajatahu Atau Salah satu Di antara Kanan itu Buang hajat Au'ja Ma'azawjatahu Atau Salah satu Di antara Kanan itu Ngumpuni Istrinya Dalam Tajidu Ma'an Kemudian Kalian tidak Mendapati Atau Menjumpai Adanya Air Fadribu Bi'aitikum Maka Kukullah Tepuklah Dengan Kedua Tangan Kalian Wajhal Armi Yaitu Ke Tanah Wamsahu Wujuhalkum Ba'idiakum Minhu Kemudian Usaplah Wajah Kalian Dan juga Kedua Tangan Kalian Dengan Menggunakan Debu Tersebut Menyuridullahu Fi Amri Tuharuh Tidaklah Allah Mengendaki Dalam Perkara Tuharuh Ini Ayyudhoyiko Alaikum Supaya Kedua Menjadi Sempit Mengalami Kesulitan Di Dalam Beribadah Bal Abah Atayyamuma Tawsi'ah Alaikum Bahkan Atau Sebaliknya Allah Malah Membulihkan Dengan Tayyamum Sebagai Bentuk Kelapangan Atau Keluasan Atas Kalian Warahmatan Bikum Dan juga Merupakan Bentuk Kasih Sayang Kepada Kalian Ijj'alahu Bagilan Nilma'i Fi Tuharuh Karena Allah Telah Menjadikan Tanah Atau Debu Yang Baik Itu Sebagai Pengganti Dari Air Yang Tidak Ada Untuk Bersuci Bahkan Ruh Sotut Tayyamumi Mintama Min Ni'am Maka Menjadilah Ruh So' Atau Dispensasi Dengan Tayyamum Itu Merupakan Bentuk Sempurnanya Berbagai Nikmat Alati Takhtadi Syukro Mul'im Yang Menuntut Atau Berkonsekuensi Kita Ini Banyak Bersyukur Atau Berterima Kasih Kepada Zat Yang Memberikan Nikmat Kepada Kita Bentuknya Apa Syukur Itu Bito'atihi Kima Amar Dengan Menta'ati Apa Yang Allah Perintahkan Wa Kima Naha Dan Menta'ati Apa Yang Telah Dilarang Unih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sarihan Islam Berkaitan Dengan Toharo Atau Bersuci Yang Umum Ada Tiga Yaitu Wudu Tayyamum Mandi Tiga Tiga Ini Merupakan Cara Yang Diatur Dalam Agama Kita Kalau Manusia Musim Ingin Dirinya Itu Suci Dengan Wudu Dengan Mandi Tergantung Atas Besar Atau Atas Kecil Kalau Atas Besar Dengan Mandi Pertanyaannya Gimana Kalau Tidak Ada Air Islam Tidak Membuat Kita Ini Mati Langkah Mati Gaya Tidak Ada Air Bagaimana Tidak Belum Dipakai Alasan Untuk Tidak Solat Kenapa Gak Solat Gak Bisa Wudu Kenapa Misalnya Air Leden Mati Terus Di Ember Gak Ada Juga Stok Gak Ada Semua Gak Ada Habis Semuanya Makanya Kami Tidak Solat Ini Salah Paham Atau Pura-pura Tidak Gerti Kesempatan Mumpung Gak Ada Air Gak Usah Solat Nah Itu Makanya Perlu Dipahami Oleh Kamu Semin Bahwa Ketidak Adaan Air Itu Tidak Menghalangi Seorang Muslim Untuk Solat Perintah Solat Tetap Berlaku Meskipun Tidak Ada Air Kenapa Bisa Tayamum Tayamum Nanti Di Perinci Banyak Tayamum Itu Kalau Dalam Madab Asyafi'i Itu Harus Dengan Debu Yang Baik Makanya Bagi Yang Sangat Berpegang Teguh Pada Madab Asyafi'i Kalau Pergian Bawa Debu Ngantongin Debu Yang Bagus Sebelum Berangkat Sekedar Cukup Nanti Untuk Tayamum Beberapa Kali Kalau Satu Saat Tidak Mencumpai Air Bahkan Bagi Orang Yang Safar Atau Pergian Posisinya Sama Dengan Sakit Kalau Sakitnya Itu Mengendaki Menurut Dokter Itu Tidak Boleh Terkena Air Maka Walaupun Ada Air Gunakan Denu Tapi Kalau Safar Walaupun Dia Sehat Kalau Statusnya Dia Sedang Berpergian Proses Pergi Perjalanan Sedang Perjalanan Maka Boleh Dengan Tayamum Walaupun Ada Air Gitu Apalagi Kepada Air Malah Tambah Boleh Karena Fatayam Mamu So'i Dan Tayyibah Maka Bertayamumlah Dengan Debu Yang Baik Makanya Kalau Mada Pak Syafi'i Ya Debunya Disiapkan Betul Kalau Mau Pergian Termasuk Di rumah Disiapkan Debunya Walaupun Tidak Pergi Siapa Tahu Airnya Mati Atau Apa Atau Habis Ya Sehingga Tidak Bingung Bingung Ada Menantap Yang Lainnya Walaupun Tidak Berupa Debu Masak Ada Menempel Dinding Kaca Ya Porsi Apa Itu Yang Bisa Dilihat Secara Pintas 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 Ada Debunya Sudah Mencukupi Ada Lebih Ringan Lagi Walaupun Kita Tidak Melihat Adanya Debu Secara Hisi Secara Nyata Tapi Kalau Lazimnya Seperti Di Indonesia Ada Musim Kemarau Ada Musim Hujan Ada Angin Maka Mustahil Ada Barang Sesuatu Yang Padat Itu Yang Tidak Kena Debu Contohnya Apa Kalau Misalnya Naruh Sepeda Atau Sepeda Motor Yang Lama Di Budang Misalnya Itu Lama-lama Akan Banyak Debu Yang Menempel Berarti Apa Debu Itu Kalau Di Indonesia Ada Di Mana-mana Sehingga Walaupun Tidak Kelihatan Maka Tidak Berarti Tidak Ada Debu Hanya Penglihatan Kita Yang Terbatas Bahkan Kalau Misalnya Di Pesawat Pesawat Itu Ada Standarnya Walaupun Berkali-kali Terbang Orang Keluar Masuk Pesawat Sudah Turun Nanti Nanti Ada Yang Masuk Ada Standar Terus Dulunya Di Vakum Dulu Setiap Mau Ganti Penumpang Di Vakum Di Vakum Itu Secara Teori Untuk Meminimalisir Tandanya Debu Salah Satunya Begitu Tapi Apakah Hilang Debunya Tidak Walaupun Baru Duduk Langsung Di Kursi Pesawat Tidak 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 Tayam Menggunakan Kursi Di Depannya Atau Dinding Kesawat Di Bagian Dalam Boleh Enggak Ada Yang Membolehkan Tidak Masalah Nah Gitu Tapi Kalau Madapa Syafi'i Kan Kemana-mana Bawa Debu Jadi Mesti Tersedia Tidak Ada Masalah Nanti Dibutuhkan Yang Dibuka Kemudian Debunya Ditepuk Sedikit Bisa Awet Nanti Itu Nah Itu Prinsipnya Substansinya Hakikatnya Intisarinya Apa Kamusimin Itu Tidak Ada Yang Bisa Dipakai Alasan Untuk Tidak Sholat Tidak Ada Kecuali Ya Misalnya Datang Bulan Nifas Gitu Misalnya Kalau Yang Standar Umumnya Tidak Ada Misalnya Orang Sakit Itu Banyak Orang Islam Itu Yang Karena Tidak Faham Tidak Faham Itu Justru Ketika Sakit Malah Tidak Sholat Ini Malah Jadi Perbalik Soalnya Berat Menahan Sakit Makanya Saya Tidak Sholat Dari Kapan Udah 5 Dari Tidak Sholat Padahal Wuduk Juga Bisa Tayamum Juga Bisa Tapi Sengaja Tidak Sholat Karena Sakit Dia Malah Kualik Karena Sakit Ujian Dari Allah Ujian Jangan Sampai Bikin Kesimpulannya Udah Lulus Ujian Dikasih Sakit Gitu Sedang Sholat Gitu Jadinya Nah Ini Yang Perlu Dipahami Ini Tidak Ada Halangannya Kita Untuk Sholat Ya Maksudnya Kapanpun Dimanapun Sudah masuk Waktu Sholat Ayo Kita Tunaikan Sholat Ada air Alhamdulillah Tidak Tidak Junuk Habis Kumpul Suami Istri Ternyata Airnya Habis Tidak Ada Sama Sekali Terus Bagaimana Nah Kalau Awal-awal Islam Dulu Karena Sahabat Nabi Itu Tidak Semuanya Itu Dapat Ilmu Dari Nabi Itu Lengkap Cuma Dengar-dengar Aja Dari Sahabat Yang Lainnya Gimana Kalau Saya Junuk Terus Tidak Ada Air Ya Dengan Tayamu Tayamu Gimana Ya Dengan Debu Akhirnya Mujir Tidak Tanya Langsung Praktek Oh Berarti Karena Saya Junuk Kalau Ada Air Saya Mandi Nah Terus Kalau Tayamu Gimana Caranya Akhirnya Apa Gulung Gulung Gimana Gulung Komek Bukan Gulung Komek Supaya Debunya Rata Keseluruh tubuhnya Seperti Air Kalau Mandi Junuk Semuanya Harus Rata Dari Ujung Kuncit Sampai Ujung Cepit Harus Sampai Merata Semuanya Nah Gitu Setelah Itu Dingatkan Nah Itu Memang Karena Agama Itu Sejalan Dengan Akalnya Manusia Kadang Kadang Yang Tidak Sejalan Dengan Akalnya Manusia Saat Itu Itu Maksudnya Setelah Dikasih Tahu Oh Kalau Walaupun Kentut Batal Kentut Tiba-tiba Mau Uduk Tidak Ada Air Ya Tayamun Habis Aku mau Sama Istri Tidak Ada Air Ya Tayamun Jenis Cara Tayamun Gimana Ya Podoh Tetap Hanya Dua Anggota Yaitu Wajah Dan Tangan Tidak Itu Top Sama Aja Gitu Jadi Yang jeneng Itu Aras-arasan Mandi Besar Jadi Kumpulnya Pas Gak Ada Air Aja Gitu Supaya Cukup Tayam Caranya Gitu Tunggu Kapan Pame Mati Gak Ada Air Pas Gak Ada Air Baru Ayo Kumpul Cukup Cukup Alhamdulillah Nanti Gak Kumpul Sama Istri Karena Belum Mati Air Nanti Gitu Ya Tentang Cara Bentuknya Komedia Apakah Harus Dengan Debu Yang Fisik Atau Cukup Itu Termasuk Gilafiah Jadi Saling Menghormati Silahkan Yang Mau Pakai Debu Fisik Bawa Gimbal Kemana-mana Itu Ada Yang Diikuti Yang Mencukupkan Tidak Perung Gimbal Yang Penting Tidak 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 Yang Meyangkini Walaupun Tidak 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 Contohnya Coklat Ini Kerami Ginding Ini Tidak Nampak Ada Debunya Tapi Karena Yakin Ada Debu Walaupun Kelihatan Ya Ada Ulama Yang Diikuti Silahkan Pilih Yang 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 Tidak Sholat Jangan Tidak Tayamum Terus Kesuen Gak Usah Tayamum Gak Asah Butuk Langsung Sholat Tidak 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 Tar Tidak 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 ayat yang ketujuh dan ingat oleh kalian semuanya nikmat Allah yang tercurah kepada kalian dalam apa yang Allah telah syariatkan bagi kalian dan ingat oleh kalian perjanjiannya yang berjanjiannya telah Allah ambil untuk atau atas kalian berupa iman kepada Allah dan Rasulullah dengan mendengar dan taat kepadanya dan bertakwalahkan kepada Allah dan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian dengannya dan apa-apa yang Allah cegah atau larang kepada kalian darinya sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui atas apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian nah ini urusan mandi wudu mandi tayamung ini kan urusan fardiyah urusan personal sering-seringnya kita ini kan tidak ketika mandi tayamung membutuhkan tidak ada yang tahu baik tadi yang jadinya semua datang ke sini untuk sholat marib sama'ah kan sebagian besar kita kan tidak tahu apakah jadinya tadi wudu atau tidak tahu-tahu sudah sampai sini terus komad ikut sholat baru meskipun manusia itu tidak ada yang tahu urusannya wudu tayamung mandi itu urusan kita dengan Allah bukan dengan tetangga atau teman bukan ini walaupun tidak ada yang tahu tidak ada yang lihat ya tetap mau sholat ya wudu tidak ada arya tayamung ya mandi gitu jadi Allah itu mana mengetahui apa ada dengan isi hati kita Allah mana tahu apakah kita melaksanakan perintah Allah apa tidak walaupun tetangga teman saudara itu enggak ada yang tahu atau mungkin mengira kita sudah wudu kalau kita enggak wudunya mungkin manusia bisa kita tipu tapi Allah yang enggak bisa ini membidati sudur Allah mengataui segala isi hati yang kedua kita ini baik sekalian adalah makhluk Allah yang sejak di alam niat di alam perjanjian sebelum kita layak di muka bumi ini kita sudah pernah berjanji kepada Allah alas tu bi robikum bukan keakinin Tuhanmu maka manusia bakal manusia semua menjawab bala syahidna bener ya Allah kami bersaksi bahwa nanti kalau kami hidup di dunia kami akan menyembahmu itulah janjinya kita dulu dulu sekali menenggunakan komentar ini aku kok enggak rumah usul enggak rumah usul enggak pernah janji kepada Allah begitu alas sambian ini jangankan sebelum sambian lahir minggu lalu dengan hutang sama saya sudah lupa baru seminggu maksud aku tahu hutang baru seminggu sudah lupa apalagi sebelum lahir namanya orang lupa orang merasa itu berarti tidak ada misalnya jadinya aku enggak kroso enggak kroso enggak rumah usul enggak rumah usul belum tentu kenyataannya enggak enggak ada bisa jadi perasaan kita itu hanya perasaan sendiri yang ada hubungannya dengan kenyataan perasaan aku enggak keringan belas enggak enggak pernah misalnya sekolah terus pas ujian enggak enggak bisa ngisau dan siapa enggak bisa jawab aku lali kabeh aku lali itu berarti enggak pernah dapat pelajaran dari gurunya justru karena dapat pelajaran lupa jadi orang lupa orang merasa itu tidak bisa dipakai patokan itu berarti bener enggak bisa makanya kitab suci itu mengingatkan kamu boleh lupa bilang lupa boleh bilang enggak merasa itu boleh tapi perlu diingatkan dulu kita itu sebelum lahir ke dunia ini itu sudah pernah berjanji kepada Allah untuk menyembahnya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan itu kita sudah pernah begitu ya udah janji gitu ya jangan diblenjani kalau jangan pengen tahu rasanya ya silahkan dibandingkan kalau jeningan itu dijanjani sama teman sama sahabat tahu-tahu ya bang janji tinggal janji tidak pernah ada kenyataan ya apa rasanya ya kan gitu kalau kita itu enggak mau di kianati diblenjani janji kalau kita janji jangan kita mengkhianati kan begitu kan enggak enak janji di janji itu enggak enak belas ya makanya jangan kita malah sengaja untuk melenjani janji jangan nanti penak batunya kita nanti malah jadi masalah nah itu ayat yang ke-7 lanjut ayat yang ke-8 ayat yang ke-8 Terima kasih Terima kasih Jadilah kalian semuanya itu para penegak kebenaran dan keadilan Dalam rangka mencari redonya Allah SWT Menjadi saksi dengan seadil-adilnya Dan janganlah kebencianmu, ketidaksukaanmu, kedenggianmu pada suatu kaum Itu membuat kamu itu terseret kepada kamu berlaku tidak adil Ini penyakitnya, penyakitnya umumnya manusia itu sudah kagum Tidak senang sama orang itu 12 ya, semuanya LKB Ini penyakit, gulim, gulimi saudaranya itu seperti itu Gara-gara salah sedikit langsung dianggap semuanya jelek Apalagi ada pribahasa apa? Karena nilai setitik, rusak susu, sebenangan Nah itu tuh pribahasa yang membuat ngeri, ngeri sedap Kalau gitu caranya manusia itu apa? Tidak boleh berubah salah sama sekali Ini peribahasa yang berbahaya Kalau ditelan mentah-mentah Kalau sebagai pengingat pribadi Tidak apa-apa, kalau dibakai rumus itu bahaya Kalau untuk pengingat pribadi makanya berhati-hatilah Nah itu tidak apa-apa Kalau kemudian artinya orang tidak bisa terima Kalau ada orang berbuat salah, ini bagaimana? Emangnya dia itu tidak pernah berubah salah? Itu pertanyaannya Mereka yang begitu menumpahkan kebenciannya Kepada orang lain yang berubah salah Atau mengecewakan dirinya Kemudian akhirnya semuanya dipandang negatif Peluru semuanya Cobalah, emangnya dia itu malaikat? Emangnya dia tidak pernah punya salah Peluru punya kekurangan? Bagaimana kalau dia diperlakukan seperti itu? Mikirnya, mikir Katanya sahabat, mikir Katanya sahabat, katanya sahabat Katanya sahabat Katanya sahabat Katanya sahabat Katanya sahabat, lontong Mikir, mikir, mikir Ya, kecuali kalau dia malaikat Ya gulilah bilang gitu Mencecar pokoknya Kamu pernah buat salah Ini makanya spoknya semuanya salah Atau skleru KP sambil Pokoknya skl penderit Aku loh baru enggak tahu salah belas Nah, mungkin gitu Ya malaikatnya enggak pernah ngomong gitu juga Walaupun malaikatnya enggak skleru Enggak ngomong gitu juga Kita enggak ngapain begitu-begitu Maksudnya apa? Bukan berarti kita itu tidak boleh mengalahi kesalahannya orang itu Bukan begitu Tapi jangan kebablasan Semakin orang itu hikmah Itu semakin bisa melokalisir masalah Semakin orang itu Bahwa kualitas hikmahnya rendah Semakin gampang-gampang Mengeneralisir masalah Gitu, rumusnya hidup itu begitu Orang itu kalau pengen hikmah Maka masalah itu silakan dilokalisir Kalau pengen dolin ya gampang Masalah satu Semua dianggap salah Itu namanya mengeneralisir Nah, agama Islam Khususnya Al-Ma'idah yang ke-8 itu Jelas sekali kita dilarang seperti itu Janganlah kebencian pada satu Kau membuat kamu itu berlaku Tidak adil Ya ini penyakitnya ada di semua ini Dunia politik itu apa lebih kejam lagi Dunia yang nyeremet-nyeremet politik Ya sama saja seperti itu Sebenarnya kita belum bisa berdek Dewasa dalam berpolitik Gara-gara beda pilihan itu Sampai satru Sampai tidak tegur sapa Sampai membenci dan sebagainya Sampai bablas Pestanya sudah berakhir Bencinya malah tambah di Pelihara Ini yang Ayahab Juga bahaya Juga bahaya Nah, ini PR kita ini berlaku adil Dalam menghukuminya Jangan semuanya pokoknya sudah kado Tidak benar salah satu itu sudah dianggap Sudah cacat Ya, rusak susu sebelah Semua sudah cacat Nah, kita ya jangan begitu Kita jangan ikut-ikutan seperti itu Ya, kalau Apa namanya Kalau kita Ada teman yang salah Cukup salahnya itu saja Yang dibahas Yang lainnya tetap baik-baik saja Ya, jangan terus kemudian Merembet kemana-mana gitu ya Jangan terus merembet kemana-mana Nah, terus mana tadi Jadi Jadi Adilah kamu Baik kepada teman Kepada musuh Itu tetap ada Keteman kalau salah Yang dibilang salah Musuh kalau benar Yang dibilang benar Gitu maksudnya Ya kan Mentang-mentang musuh Yang menjadi salah Melulu Mentang-mentang teman Masih benar-menulu Gak boleh begitu Itulah namanya Keadilan Lebih dekat kepada Rasa takut kepada Allah SWT Dan berhati-hati Jangan sampai kalian berlaku curang Berlaku dolim Tidak adil Inna allaha khabirum Bima ta'amanun Sungguh Allah Mengawas Siba melihat Apa yang kalian lakukan Terakhir Ayat 9 Dan Allah Allah berjanji Allah telah berjanji Kepada orang-orang Yang membenarkan Allah dan Rasulnya Wa amilu salihati Dan yang beramal Soneh Ayyagafiralahum Dhunubahum Bahwa Allah Akan mengampuni Kepada mereka Dosa-dosa mereka Wa ayyuthibahum Ala zalika al-chanata Dan Bahwa Allah SWT Akan membalas Mereka dengan Balasan berupa Surga Wallahu La yuklifu Wa'dahu Dan Allah Tidak akan Mengingkari Menyelisihi Janjinya Ini ya mas kalian Rangkaian dari Pelajaran yang penting Berkaitan dengan Masalah bersuci Berkaitan dengan Masalah berlaku Adil Ini Yang satu Urusan yang praktis Sehari-hari Itu urusan bersuci Satunya lagi Berbicara mengenai Keadilan yang Seluas Kehidupan manusia Sedunia ini Butuh Namanya Keadilan Contoh bangsa Yang sekarang Sedang mendolimi Jauh dari Keadilan yang Zionis Israel itu Yang Makanya tadi kita Punut Nazilah Membantu Perjuangan Dari saudara kita Di Palestina Yang terang-terang Terdolimi Dengan sangat Nyata Dan dunia Internasional Negara-negara Barat malah Mendukung Sepenuhnya Penjajahan Zionis itu Membantai pun Juga Tidak Dikucilkan Bahkan malah Didukung Sepenuhnya Untuk melanjutkan Pembasmian Etnis Yang di Gaza Sudah Berjalan 8 atau 9 bulan Makanya ini Bagian dari Mempertontonkan Ketidakadilan Atau Kegoliman Sudah terjadi Di dunia Kita ini Sebagai Masyarakat Bawah Yang paling Mungkin Berdoa Mau Nyumbang Dana Juga Tidak Seberapa Mau Manggul Senjata Juga Belum Tentu Cegos Tentu Bisa Kemudian Belum Tentu Berani Juga Maka Dunia Islam Yang Tidak Sedang Berada Di Palestina Itu Punya Kewajiban Peduli Dengan Cara Banyak Berdoa Makanya Saya Menghimbau Masyik Kita Minimai Sekali Sehari Lantah Marib Lantah Subuh Supaya Kalau Selat Jamaah Itu Ada Kunut Nazilah Sampai Tujuan Besar Kalau Sahab Palestina Untuk Merdeka Supaya Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Mungkin ada yang mau ditanyakan Saya persenakan Tunggu Nih Kalau Ini Jelasan Mengenai Allah Masyik Ya Ini Inilah Masa Lamasa Itu Yang Kemudian Disini Lamastum Kalau Lamasa Demirnya Bang Kalau Lamasa Demirnya Apa Dua Demirnya Antum Lamastum Soroq Lamasa Lamasa Lamas Lamasat Lamasata Lamasna Lamasata Lamastuma Lamastum Nah Disitu Ketemu Nah Lamasa itu Kalau kita Kembali Kepada Ahli Bahasa Itu Itu artinya Memang Dua Ya Bisa Bermakna Jamaah Lamasa Bermakna Jamaah Itu Pengertian Lamasa Yang pertama Itu Artinya Jima Kumpul Suami Istri Tetapi Lamasa Itu Artinya Bukan Cuma Jamaah Lamasa Juga Bermakna Menyentuh Secara Kulit Dua-duanya Memungkinkan Diartikan Demikian Makanya Berkaitan Dengan Batal Tidaknya Wudu Itu Anda Mantap Yang saya Mantap Asyafi'i Itu Meyakini Batalnya Wudu Kalau Bersentuhan Kulit Laki-laki Atau Lawan Jenis Sedangkan Muhammadiyah Memilih Memahami Lamasa Itu Bermakna Jamaah Yaitu Kumpul Suami Istri Sehingga Kalau bagi Warga Muhammadiyah Sentuhan Kulit Laki-laki Tidak Membatalkan Wudu Tapi Sengaja Menyentol Lawan Jenis Walaupun Wudunya Tidak Tetap Menjadi Duso Gitu Ditanya Batal Tidak Wudunya Ya Tidak Duso Tidak Duso Pilihan Pilihan Dalam Mandat Tarji Yang Nomor 6 Dari 16 Pokok Mandat Tarji Muhammadiyah Itu Disebutkan Demikian Bahwa Pilihan Atau Apa Yang Diputuskan Oleh Majelis Tarji Majelis Ada Sifat Perlawanan Yakni Menentang Atau Menjatuhkan Segala Yang Tidak Dipilih Oleh Tarji Itu Sendiri Jadi Pendapat Pilihan Muhammadiyah Itu Sebanyak Pilihan Tidak Untuk Menyalahkan Yang Tidak Dipilih Silahkan Muhammadiyah Meyangkini Yaitu Lamastum Itu Maksudnya Kumpul Suami Istri Sehingga Tidak Batal Tetapi Muhammadiyah Menghormati Kalau Ada Yang Berpaham Lamastum Maksudnya Menyentuh Kulit Karena Muhammadiyah Tau Itu Juga Punya Dali Yang Bisa Di Pertanggung Jawabkan Hanya Muhammadiyah Memilih Pendapat Lamasa Di Makna Jamaah Yaitu Maksudnya Kumpul Suami Istri Ini Sudah Kerangka Atau Metodologi Seperti Ini Sudah Diketapkan Sejak Tahun 1935 Sudah 90 Tahun Yang Lalu Beginilah Cara Muhammadiyah Beragama Itu Punya Pilihan Tapi Menghormati Yang Beda Pilihan Itulah Kalau Pengen Tahu Ciri Khasnya Muhammadiyah Dibandingkan Yang Lainnya Yang Saya Tahu NU Juga Begitu Memilih Tapi Menghormati Yang Beda Pilihan Jadi Muhammadiyah NU Dalam Bap Itu Sikap 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 Sama Jadi Kalau Ada Yang Cukanya Nyalah Nyalahkan Nyesat Nyesatkan Ngerok 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 Nih Itu Bukan Ajarannya Muhammadiyah Bukan Ajarannya NU Mesti Ajarannya Yang Lain Saya Nggak Tahu Ajarannya Dari Mana Kalau Kita Kembalikan Ke Ajaran Ya Bukan Orang Tapi Ajarannya Kalau Orang Ya Ada Memang Dua-duanya Ada Ajarannya Dokumen Contoh Misalnya Kalau Ditanya Muhammadiyah Itu Apa Anti Madhab Ya Tidak Saya Bilang Anti Madhab Muhammadiyah Itu Tidak Mau Terikat Dengan Madhab Tentu Itu Saja Tapi Madhab Itu Keberadanya Diakui Hampir Semua Jawaban-jawabannya Majelis Tarji Pusat Itu Yang Mengutip Menurut Madhab Ini Begini Madhab Itu Begini Kemudian Muhammadiyah Memilih Begini Ya Begitu Sebagai Mana Kalau Ditanya NU Itu Madhab Apa Apakah Harus Bermadhab Jawabannya Iya Kalau Ditanya Apakah Warga NU Harus Bermadhab Iya Harus Bermadhab Satu Diantara Empat Madhab Yang Ada Mau Milih Madhab Syafi'i Silahkan Hanabi Silahkan Mani Silahkan Hambali Silahkan Yang Mending Jangan Tidak Bermadhab Itulah NU Yang Saya Baca Dalam Dokumennya Yaitu Dokumen Yang Namanya Kompilasi Atau Kodifikasi Hukum Islam Sejak tahun 26 Sampai Tahun 90 Berapa Itu Pertanyaan Tahun 26 Jadi NU Itu Juga Mengakui Memahami Bahwa Dalam Masalah Gakal Tidak Wujud Itu Juga Ada Dua Pendapat Tidak Paham Itu Yang Ngerti Kalau Mahadab Masyafi Itu Batal Kalau Mahadab Mahambali Tidak Batal Yang Dipilih Yang Batal Karena Yang Tidak Batalkan Itu Juga Ada Di Antara Empat Mahadab Yang Ada Maka Menghormati Kalau Ada Kau Musimin Yang Meyakini Atau Memilih Pilih Tidak Membatalkan Buh Itu Kalau Kita Kembali Kedokumen Masing-masing Ada Puncunya Semua Fanatik Fanatik Itu Kan Oklum Nya Orang Orang Kalau Ajarannya Enggak Ajar Itu Kalau Jangan Tidak Percaya Sekarang Saya Balik Mana Ajarannya Yang Nyuruh Nyala Nyalakan Ngerok 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 Dua Orang Sama Sama Supaya Punya Budaya Saling Menghormati Pilihan Yang Berbeda Menteri Serap Ada Lagi Ini Bunggu Ini Topik Kurniawan Atau Topik Gitaet Topik Banyak Topik Kurniawan Atau Topik Gitaet Topik Banyak Topik Topik